...kegibaran video berkontrol dengan konografi. Kediatan ini bermula dari unit cyber yang melaksanakan kegiatan patrolin cyber ini. Dan kegiatan patrolin cyber tersebut, tim melakukan penyelidikan tindak pidana konografi. Dari aset penyelidikan, akhirnya kita menemukan adanya konten yang berbawa konografi yang dilakukan melalui menggunakan kegiatan live streaming. Kemudian dari kegiatan tersebut, kita menamankan ada tiga orang yang mana dari tiga orang ini adalah dua host dan satu agensi. Tersangka yang ditamankan di misi LPP adalah sebagai host, kemudian LS ini juga sebagai host, kemudian DSP adalah berannya sebagai agensi. Kronologi singkat kegiatannya adalah, ini bermula dari tanggal 8 Maret, kita menemukan ada dua akun yang melakukan kegiatan, yang pertama adalah akun upil dan akun yayang melalui aplikasi Dream Live. Dari aplikasi tersebut, dikatakan dari personil cyber akhirnya merupakan pengungkapan, dan akhirnya diamankan tiga orang pelaku yang sudah kita amankan. Dan tiga orang pelaku ini kita amankan di beberapa tempat yang berbeda, yang pertama di wilayah Pondo Arek, kemudian yang kedua ada di Pulau Kadung, dan yang kedua ada di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Barang bukti yang kita amankan pada saat melakukan penangkapan, di sini ada empat kelas barang bukti, mulai dari pakaian yang dikunakan pada saat live, kemudian handphone, kemudian buku akunin, kemudian hasil screenshot pornografi. Pasal yang kita terdapat di sini adalah Pasal 34, Junto 8, dan Pasal 36, Junto Pasal 10, Undang-Undang 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman di atas lima tahun. Dengan ancaman di atas lima tahun. Terima kasih, mungkin itu dari kami, silahat. Baik, kami jelaskan untuk kegiatan ini sudah dari hasil kerimutkan kita, itu sudah lebih dari tiga bulan. Dengan keuntungan rata-rata yang dianggung dari setiap kegiatan adalah 6 ruta sampai 15 ruta, mereka raut ke utamaannya. Bang, kelompok ini ada berapa talent sih bang untuk menyiarkan live? Dari, ini ada kelahan host ya, ada yang kita amankan di sini, ada berapa host yang masih digalami peranian masing-masing. Artinya yang menyiarkan pornografi ini hanya satu orang saja bang? Iya, hanya satu agensi yang melakukan konten terkait masalah pornografi. Pak, ini terkait dengan para pelakon-pelakon yang ada di sini, para host ini, background-nya mereka itu sebagai karya swastaka atau mereka memang sehari-hari bekerja sebagai host dari pornografi itu? Mereka tidak akan bekerjaan ya kalau untuk kegiatan-kegiatan lainnya tidak ada jadi memang biur melaksanakan kegiatan live di kegiatan ini. Jadi, cara mereka melakukan ini? Ya, dari hasil konten tersebut, konten tersebut biar makin banyak yang menonton, itu kan akan banyak merauk keuntungan buat sistem gift yang ada masuk di porn masing-masing. Tadi saya sampaikan itu ada dua porn yang menggunakan tadi, yang menggunakan akun ayam dan akun pupil dari tadi, kalau saya sampaikan tadi. Dan situlah, semakin banyak yang meraih, berarti dia semakin banyak yang mendapatkan, semakin banyak keuntungan yang dia dapatkan. Bang, ini kan bertiga ya, mereka ini keuntungannya dibagi tiga atau memang satu orang itu 6 juta sampai 15 juta bang? Baik, jadi keuntungannya mereka akan dibagi nanti sudah sesuai dengan presentasi dan kesepakatan mereka. Jadi, kalau memang banyak, dia akan aktif kompat ini juga. Pasti mereka sama-sama menikmati ketiga orang itu. Oke, cukup? Ya, terima kasih ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!